Halo sahabat kecil Selamat bertemu di video mainan anak kreatif Aduh sahabat nayaka sudah keringetan Pagi-pagi sudah main Kali ini kakak akan memperkenalkan Macam-macam gergaji yang ada di rumah Mulai dari gergaji besi Gergaji hebel Gergaji kayu Gergaji mesin Bahkan ada gergaji mesin mainan Sahabat kecil jangan main gergaji di rumah ya Kecuali didampingi oleh orang tua Karena berbahaya loh Nah ini dia sahabat nayaka Sedang memperhatikan gergaji yang ada di rumah Gergaji kayu Gergaji kayu berfungsi untuk memotong kayu Seperti ranting pohon Batang-batang pohon Kayu Bahkan kaso untuk bahan bangunan Nah sahabat kecil bisa dilihat Hati-hati ya Hati-hati ya Jangan main gergaji Karena bisa melukai tangan Kalau sudah kena luka Aduh sakitnya Minta ampun Nah sekarang Kita akan Ke gergaji hebel Gergaji hebel adalah gergaji untuk memotong bata ringan Sebagai bahan bangunan Gergajinya matanya besar-besar Seperti gigi buah ya Tajam sekali Jangan dimainin di rumah ya Selanjutnya adalah gergaji mesin Gergaji mesin biasanya dipakai untuk Memotong pohon Memotong dahan Bahkan memotong pohon-pohon yang sudah ada di bawah Gergaji mesin bisa menyala Karena ada mesin yang diisi bensin Terus Mata rantainya Tajam loh sahabat kecil Bahaya Tidak boleh Dipegang karena bisa melukai jari-jari sahabat kecil semuanya Tuh Sahabat kecil bisa lihat Pohon yang dipotong Bisa seketika Patah Sekarang gergaji besi Gergaji besi khusus digunakan untuk memotong besi Tidak boleh digunakan untuk yang lain Karena mata Pisaunya Kecil-kecil Tapi tajam Selanjutnya Kita Ke Jigsaw Jigsaw adalah Gergaji Yang menggunakan listrik Biasanya digunakan untuk memotong Papan Maupun kayu-kayu Hati-hati ya Jangan dimainin Karena bisa kesetrum Nah Yang ini Adalah Gergaji Andalan Sahabat Nayaka Namanya Gergaji Mesin Mainan Nayaka Suka sekali loh Main Gergaji Mainan ini Gergaji Mesinnya Bisa berbunyi Seperti Gergaji Sungguhan Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Like dan subscribe Ya sahabat kecil Semoga Kita Sehat selalu Sampai jumpa teman-teman Dadah